Kohl adalah sayuran yang termasuk dalam keluarga tanaman beras Sikesae. Sayur kohl sering digunakan dalam berbagai masakan, baik yang dimasak maupun yang dimakan mentah. Meskipun kohl sangat rendah kalori, sayuran ini mengandung banyak nutrisi penting lainnya yang dibutuhkan tubuh. Berikut ini berbagai kandungan nutrisi sayur kohl yang perlu Anda ketahui. Kalori, protein, serat, vitamin K, vitamin C, folat, mangan, vitamin B6, kalsium, kalium, potasium, dan magnesium. Menariknya lagi, sayur dengan nama lain kubis ini juga tinggi serat, dan mengandung sejumlah antioksidan kuat seperti polifenol dan antosianin. Berkat kandungan nutrisinya yang melimpah, tak heran, jika sayur kohl bisa membantu untuk mengoptimalkan kesehatan. Berikut ini manfaat sayur kohl untuk kesehatan. Menurunkan peradangan dalam tubuh Sayur kohl memiliki kandungan antosianin, yang merupakan antioksidan alami. Antosianin tidak hanya menambah warna pada buah dan sayuran, tetapi juga dapat mengurangi peradangan pada tubuh manusia. Peradangan kronis berkaitan dengan penyakit jantung, kanker, reumatoid artritis, dan banyak kondisi medis lainnya. Meningkatkan kesehatan pencernaan Jika kamu ingin meningkatkan kesehatan pencernaan, kubis yang kaya serat adalah pilihan makanan sehat yang bagus. Sebab, sayuran renyah ini penuh dengan serat tidak larut yang ramah usus, sejenis karbohidrat yang tidak dapat dipecah di usus. Serat tidak larut ini dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan, dengan melakukan penyerapan air ke dalam fesis. Dengan begitu, proses buang air besar menjadi lebih mudah dan teratur. Terlebih lagi, kol juga kaya akan serat larut, yang terbukti dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di usus. Hal ini lantaran serat merupakan sumber makanan utama, untuk spesies bakteri baik seperti Bifidobacteria dan Lactobacilli. Mengoptimalkan kekebalan tubuh Sayur ini memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, yang terbukti memiliki sejumlah manfaat pada tubuh. Misalnya seperti membantu membuat kolagen, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, kandungan vitamin C juga berperan penting, dalam membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan abadi. Menjaga kesehatan jantung Selain melawan peradangan, antosianin yang ditemukan dalam kubis, juga bermanfaat untuk kesehatan jantung. Sebab, penelitian menunjukkan bahwa senyawa ini, juga dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Sebuah studi menyebutkan, bahwa ada 36 jenis antosianin dalam kubis, yang baik untuk kesehatan jantung. Bahkan, melansir dari jurnal Circulation, terdapat sebuah penelitian melalui 93.600 wanita, yang mengonsumsi makanan kaya akan antosianin. Hasilnya, mereka mengalami penurunan risiko gangguan kesehatan pada jantung. Menurunkan tekanan darah Kubis menjadi salah satu sayuran yang mengandung potasium cukup tinggi. Memenuhi kebutuhan potasium, membuat tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Menurunkan kolesterol Serat dalam kubis, dapat membantu untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Selain itu, kubis juga mengandung senyawa pitosterol, yang mampu mencegah penyerapan kolesterol jahat pada saluran pencernaan. Menjaga kesehatan tulang Banyak yang bertanya, apakah kol bagus untuk tulang? Jawabannya adalah iya. Kubis mengandung vitamin K, yang baik untuk kesehatan tulang. Memenuhi kebutuhan vitamin ini, membuat tulang menjadi lebih sehat dan kuat. Dengan begitu, kamu akan terhindar dari berbagai gangguan tulang, seperti osteoporosis. Mencegah penyakit kanker Kubis juga mengandung senyawa sulforafane. Kandungan tersebut terkait dengan penurunan risiko penyakit kanker. Bukan hanya itu, sayuran ini juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Dengan begitu, tubuh akan terlindungi dari berbagai paparan radikal bebas, yang bisa menyebabkan kerusakan sel dan jaringan pemicu kanker. Mengatasi mastitis atau infeksi payudara Manfaat yang cukup terkenal lainnya dari kubis, adalah kemampuannya untuk meredakan mastitis. Kondisi mastitis adalah peradangan pada payudara, yang umumnya terjadi pada ibu menyusui. Selain mengonsumsinya, kamu juga bisa mengompres bagian yang mengalami mastitis menggunakan kol. Caranya, cuci bersih kol, dinginkan sebentar. Kemudian, gunakan kol untuk mengompres payudara. Diamkan selama 20 menit. Lakukan secara rutin hingga kondisi tersebut membaik. Mengoptimalkan kesehatan otak Kubis mengandung vitamin K dan antioksidan, yang sangat baik untuk mengoptimalkan kesehatan otak. Ketika otak dalam kondisi yang baik, maka kamu akan memiliki kemampuan kognitif yang baik, dan juga kemampuan fokus, serta daya ingat yang optimal. Menjaga kesehatan kulit Vitamin C pada kol juga berfungsi sebagai antioksidan. Kandungan antioksidan dalam kubis, membuat kulit terlindungi dari paparan radikal bebas, yang bisa memicu sejumlah gangguan kesehatan. Menurut studi di jurnal Nutrients, kandungan vitamin C mampu menjaga dari paparan sinar UV, dan mencegah munculnya tanda-tanda penuaan dini pada kulit. Mulai dari kulit kusam, perubahan warna kulit, hingga noda hitam. Meningkatkan energi Jika kamu merasa kelelahan terus-menerus, tidak ada salahnya untuk mencoba mengolah makanan menggunakan kol. Kandungan vitamin B dalam kol mampu mengoptimalkan energi, sehingga kamu akan terhindar dari rasa kelelahan. Mengeluarkan racun dari tubuh Kol mengandung banyak vitamin C dan kandungan sulfur. Keduanya berfungsi untuk mengeluarkan sisa racun yang ada di dalam tubuh. Itulah manfaat sayur kol atau kubis bagi kesehatan tubuh. Tidak ada salahnya untuk memasukkan sayuran ini, ke dalam menu makanan sehari-hari Anda. Namun, jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu, dan masih ragu untuk mengonsumsi kol, atau mengalami gejala tertentu setelah mengonsumsi kol, seperti kembung tak kunjung hilang, sakit perut atau diare, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter, agar dapat diperiksa dan dilakukan penanganan yang tepat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video manfaat berikutnya.